Berdasarkan regulasi maupun berdasarkan inksi, kalau menurut saya masuk akal. Jangan menunggu ada perlawanan keras, seperti zaman Pak Habibie itu. Keputusan di setiap daerah itu bukan ada pada kewondangannya naker lagi. Sudah ada pada kewondangannya gubernur bersama serikat buruh. Selamat pagi Sobat Medkom, kembali kita ketemu di crosscheckmedkom.id. Diskusi akhir pekan bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan berbicara tentang surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang cukup mengejutkan bagi kalangan pekerja dan juga buruh. Karena dalam surat edaran itu menyebutkan bahwa upah minimum di tahun depan atau 2021 tidak akan berubah alias tetap sama yang kemudian diterjemahkan tidak akan ada kenaikan di tahun 2021. Ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah faktor pandemi. Tetapi benarkah dalam keputusan ini sudah membuka ruang dialog atau ruang diskusi dengan semua stakeholder baik itu dari pihak pekerja ataupun buruh maupun pihak pengusaha sendiri. Kita akan crosscheck saja langsung pada pagi hari ini di akhir pekan kali ini bersama dengan tim ahli utama kantor staf Presiden RI Pak Edi Priyono Selamat siang Mas Indra Baik kemudian ada Presiden KSPI Bang Said Iqbal selamat siang Bang Said Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kemudian Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena atau Bang Melki Selamat siang Bang Melki Selamat siang Mas Indra Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak Narasumber Oke kita langsung saja mungkin untuk crosscheck ya tentang surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Atau kemungkinan kebijakan dari pemerintah bahwa sebenarnya tahun depan tidak akan merubah UMP atau upah minimum para pekerja Alias diterjemahkan juga tidak ada kenaikan di tahun depan Mungkin pertimbangan pemerintah bisa dijelaskan Pak Edi Saya tidak berpretensi mewakili Kementerian Ketenaga Kerjaan ya Itu kan domainnya Kementerian Ketenagaan Cuman kita di kantor staf presiden itu ya sangat bisa memahami Karena kalau kita based on regulasi ya itu kan kita masih berpegang pada peraturan perintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan Itu kan kenaikan upah minimum itu didasarkan pada dua komponen ya Pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu ceritanya Nah tahun lalu kan, tahun lalu itu artinya SE tahun lalu untuk upah minimum 2020 itu kan naikannya 8,51 Karena pertumbuhan ekonomi 5% lebih sedikit gitu ya Kemudian inflasinya 3%-an sedikit lebih gitu ya dari 8,51 Nah sekarang ini kan kondisi seka tahun ini digunakan untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2021 Nah pertumbuhan ekonomi kita tahu sendiri kan Kita tahu sendiri prediksi dan sebagainya ini kan memang belum full Tapi kita menduga akan negatif gitu ya Nah kalau inflasinya tetap positif Meskipun dengan catatan 2-3 bulan terakhir ini kita deflasi Jadi inflasinya turun gitu ya Nah tetapi buat ini masuk akal Karena pertumbuhan negatif kita memang belum tahu pasti ya tahun 2021 itu akan negatif berapa Tapi mungkin akan sekitar minus 2 atau mungkin mendekati minus 3% Dan inflasinya mungkin 3% kurang sedikit Jadi kalau mengikuti itu menurut saya masuk akal Kalau kemudian diputuskan bahwa untuk Tidak berubah Tidak berubah artinya kenaikannya 0 gitu ya Nah secara itu tadi kan kita Kalau menurut regulasi gitu ya Nah kalau sekarang kita mengikuti intuisi gitu ya Ini kan dunia usaha sedang lesu dan sebagainya Ini memerlukan keperhatian kita semua Dunia usaha sama sekali tidak menggindirakan Meskipun kita tidak menempatah ya bahwa ada beberapa sektor Ada beberapa komedi yang bisnisnya justru maju dan sebagainya Itu kita tidak bisa bantah gitu ya Tetapi secara umum kan lesu Ini saya kira menjadi beban yang harus kita tanggung semua Kita tahu ini tidak menyenangkan teman-teman pekerja pasti ya Yang pasti pekerja ya ingin upahnya naik, upah minum Saya kira berdasarkan regulasi maupun berdasarkan intuisi Kalau menurut saya masuk akal Baik Pak Syed Iqbal Ini kalau dari sisi regulasi tadi sudah dijelaskan Pak Edi Priyono Regulasi dan intuisi ya Tapi kita coba yang bahas regulasinya tentu saja Syarat-syaratnya untuk berubah atau naik pun tidak terpenuhi Karena soal kondisi pertumbuhan ekonomi kita Pak Syed Iqbal mungkin bisa punya pendapat lain Atau pendapat sendiri kira-kira Ya terima kasih Mas Indra Ini bukan yang kali pertama ya Kita menghadapi suasana keterkaitan antara resesi Di mana resesi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi Mengalami minus Dikaitkan dengan faktor kenaikan upah Di negara kita Saya ambil contoh 19 alasan yang pertama Tetap meminta kenaikan upah tahun 2021 itu ada Berapa besarnya tentu akan didiskusikan nanti di Dewan Pengupahan Masing-masing daerah Usulan kami baru 8% Ada beberapa argumentasi maksimal ya Tapi kalau di bawah 8% Misalnya 6%, 7%, 5% Silahkan nanti tiap-tiap daerah Boleh mendiskusikan itu di Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kota Alasannya apa? Yang pertama Tadi saya sampaikan Ini bukan kali pertama Situasi di mana resesi ekonomi Upah tetap naik 1998 ke 1999 Silahkan diperiksa datanya Kita mengalami pertumbuhan ekonomi Minus 17,6% Kemudian kenaikan upah minimum 16% Saya ambil contoh DKI Kenaikannya 16% Pada waktu itu sesungguhnya Sama kejadiannya seperti sekarang ini Pemerintah, waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya Kalau nggak salah Pak Bomber Pasaribu Kalau nggak salah contoh ini Kemudian Ketua Umum SPI 111 Sd. Bulu Waktu itu Tahun 98 Yaitu Pak Datuk Bagindo Dan juga Ketua Umum Apindo Pak Superwanto Mereka bersepakat Untuk sama persis sekarang ini Tidak menaikan upah minimum Atau dengan katanya 0% Ditanda tangani Apa yang terjadi? Reaksi buru begitu keras Dan akhirnya Diambil alih oleh Presiden Habibie Pak Habibie kemudian meminta Para gubernur Di antara gubernur DKI Jakarta Naikkan Tidak 0% Tapi 16% Argumen yang dibangun oleh Presiden saat itu Sederhana sekali Terusnya harus dijaga Kita tahu investasi hancur kan Kemudian government expenditure Apa yang harus dijaga Pak Say tadi? Kenapa? Apa yang harus dijaga tadi? Konsumsi 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 Begitu fluktuatif Dari 2.500 Menjadi 15.000 rupiah Kemudian juga net export Tidak begitu Membaik Kondisi itu Hampir sama dengan sekarang Walaupun disini Ada pertambahan Faktor lain Yaitu variable COVID-19 Yang kita belum bisa Rediksi Tapi saya ingin katakan Secara makroekonomi Daya beli terus dijaga Purchasing power Untuk menjaga Purchasing power Salah satu instrumen Purchasing power Habibie mengatakan Dan kami sepakat Yaitu Perlu adanya Kenaikan upah Yang terukur Kemudian 1999 Ke 2000 Pun Jadi tetap resesi Minus 0,29% Berapa naik upahnya? 23% Dengan demikian Kalau kita lihat Kuartal 1 Tahun 2020 ini Minus 5,76% Saya ingin Tolong diperbaiki Kemudian kuartal 2 Minus 0,26% Kemudian tadi disampaikan Kuartal 3 Di antara minus 2% Sampai minus 1% Kira-kira total Minus 8% Kami tawarkan 8% Kenaikan upah Untuk menjaga konsumsi Tetapi sekali lagi Kalau itu dirasakan Memberatkan Kita bisa bikin Degradasi Tapi tidak 0% Kami tolak total Kalau 0% Itu akan makin Membuat konsumsi turun Yang keputusan saat ini 0% ya? Keputusan saat ini Kan 0% ya? Ya keputusan saat ini 0% Kami gak setuju itu Berarti grade antara Katakanlah 2 sampai 8% Ya kita harapkan 8% yang tertinggi Untuk menjaga tingkat Daya beli Dan kemudian tetap Menjaga konsumsi Nah faktor lain Yang kami lihat Sebagai bahan pertimbangan Menolak Surat edaran menteri Yang mengatakan Tidak ada kenaikan upah Minimum tahun 2021 Itu adalah fakta lapangan Apa fakta lapangannya? Anggota Anggota itu jelas Clear Ada pabrik Ada tempat Kalau yang disampaikan Pak Edi adalah Bicara tentang Pariwisata dan turunannya Masak Labor intensif Vital intensif Dan labor intensif Di industri Multinasional company Kalau domestic company Ya dia terbukul Masih ada Anggota-anggota kami Di pabrik-pabrik Di perusahaan-perusahaan Di kawasan industri Masih jalan Fakta ini Menjelaskan Bahwa Perusahaan Masih punya kemampuan In case Dia tidak sesuai Dengan tahun-tahun Naiknya Tapi tetap Punya kemampuan Untuk menaikan upah Dan saya udah ketemu Beberapa Pimpinan perusahaan Presiden-presiden Bisa kok Karena itu Dari dua alasan Kami tetap Mendorok pemerintah Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Cabut Surat edaran Kemudian Buat surat edaran yang baru Yang menyatakan Ada kenaikan upah Yang bisa Kedalam mekanisme Dewan pengupahan Kabupaten-kota Sesuai dengan Kemampuan dari Masing-masing kabupaten-kota Dan sektor industri Nah yang berikutnya Juga yang saya sampaikan Jangan menunggu Ada perlawanan keras Seperti zaman Pak Habibie itu Ini mengapa Situasi menjadi Jadi pasti 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 Akan ada perlawanan Pak Said ya Pasti Pasti Aksi besar-besar Gak bisa dihindari Di tiap-tiap kabupaten-kota Itu akan bergulir terus Bisa Kemana kawan-kawan Ketemu dengan Gubernur Jawa Barat Pak Gubernur Jawa Barat Mengatakan Prinsipnya Gubernur akan Menandatanginya rekomendasi Kalau Menandatanginya Kedaikan upah minimum Tahun 2021 Kalau Rekomendasi dari Bukit Wali Kota Ini kan memindahkan masalah Ada aksi-aksi besar Di tengah penolakan Omnibus Law Dimana Buru Sangat Bersikeras menolak Pengesahan Omnibus Law Demi minta Mencabut Membatalkan Omnibus Law Ucik Tertetadi Ini ditambah Ditambah Jadi merasa ada tambahan lagi ya Yang masalah upah ini Mas Indra Bisa terjadi sesuatu yang lebih Makin terpuru Karena itu saya lebih cenderung Mari kita menahan diri semuanya Tidak boleh menang-menangan Pengusaha susah Pemerintah Berat Buru juga susah Karena itu Yang mampu naikkan Yang tidak mampu Jangan naik Itu fair Cukup satu kapasal Bagi Yang mampu Maka Berdasarkan hasil Dialog Atau Perundingan Di masing-masing Kapasal Kota Dapat menaikkan Upah minimum Berapa besar Berdasarkan Bagi yang tidak mampu Dia berhak Untuk tidak menaikkan Upah minimum Tentu pada gubernur Atau Menteri Tenaga Kerja Jadi menyerahkan kembali Ke daerah juga ya Dewan pengupahan itu ya Dewan pengupahan Dan yang terakhir Surat edaran itu Tidak punya ikatan Bukan hukum Contoh gubernur Jawa Barat Mengatakan demikian Gubernur DKI Ketika dijumpai Oleh kawan-kawan buruk Ada keinginan beliau Untuk menaikkan Upah Soalan Omni Buslo Daya beli masyarakat Termasuk buru yang turun Perlu dipertimbangkan Gubernur DKI Untuk Menjadi Faktor Yang menentukan Kenaikan upah Perlu dilakukan Di DKI Saya minta Saya minta tanggapan Pak Melky sekarang Pak Melky Dari Komisi Sembilan Wakil Rakyat Apakah memang Sebelum mengeluarkan Surat edaran ini Ada semacam Konsultasi Atau dengar pendapat Juga dengan Komisi Sembilan Sampai saat ini Pembicaraan Tersini belum Kami lakukan Karena kami Lagi sementara Reses Sampai dengan 8 November Nanti baru kami Masuk lagi Tapi memang Disampaikan dengan Lebih lengkap Sehingga Tentu Sampai ada Pro kontra Karena normalnya Itu Sebelum tadi Pak Syed Disampaikan Itu benar Harus ada Pembahasan terlebih dahulu Pembahasan tentang Berbagai hal Terkait dengan Beberapa parameter Tentang Upaminimo Yang mesti kita bahas Misalnya Komponen hidup layak Yang itu Normatif Harus juga dihitung Berkait dengan Produktifitas Dan pertumbuhan ekonomi Nah tentu Memang bisa disampaikan Tadi bahwa Ada situasi pandemi Yang harus juga ditinggirkan Pendurunan produktifitas Bahkan penutupan Usaha Dan seterusnya Ini satu aspek Kemudian juga Tentu ada industri Yang padat Karya Dan industri lain juga Yang itu Pilihan Dan lebih daripada itu Sebenarnya Mas Indra Ada satu aspek Yang itu Dibuka Ruang Dan itu Mesti dipakai Sebenarnya adalah Harus ada Dialog antara Pemberi kerja Pengusaha Dan pekerja Ini yang Ruang ini yang Saya kira Harus dioptimalkan dulu Jadi Apa Bahwa Setiap jenis Usaha itu Ketika pandemi Ini kan berbeda-beda Situasinya Secara umum Memang dia terpukul Tapi ada beberapa Jenis usaha juga Yang dia justru Bertahan Stabil paling tidak Atau bahkan Meningkat Beberapa saja Tidak banyak Nah Ini yang tentu Masih dilihat lebih jauh Dan Tadi Tadi saya kira Yang paling penting Adalah Undang-undang Ketenagakerjaan Dan berbagai macam Turunan Yang terkait Di dalamnya itu Intinya Mendorong agar Pertemuan Tiga pihak Tapi utamanya Antara Pemberi kerja Dan Pekerja itu Harus dilakukan dulu Ada dialog Untuk bagaimana Membahas Kondisi perusahaan Dihitung secara terbuka Dengan jelas Sehingga Apapun putusannya itu Pemerintah Memeluarkan kebijakan Seperti ini atau tidak Ini sebenarnya Kembali ke perusahaan Yang harusnya juga Membuka ruang dialog Antara pemerintah kerja Dan pekerja Untuk bisa Mencari titik temu Yang adil Bagi kedua belah pihak Bukan buat pengusaha saja Atau buat Kedua belah pihak Tapi Semperlangsungan usaha itu Butuh kerjasama Dua belah pihak Oke Pak Edy mungkin bisa ditanggapi Dari pernyataan Pak Sait tadi Kalau alasannya Adalah Memang regulasi Tadi kita bahas regulasi ya Syarat kenaikan Dari upah minimum adalah Melihat pertumbuhan ekonomi Tapi kemudian Dijawab oleh Pak Sait tadi Bahwa Ya harus tetap dijaga Harus tetap dijaga Tingkat Daya beli masyarakat Konsumsi Itu yang dimaksud oleh Pak Sait Iqbal Pak Edy Priora Silahkan Pak Kita kembali ke Regulasinya saja Dan regulasinya itu Peraturan pemerintah Nomor 78 2015 Artinya sebelum 2015 Ya nggak pakai itu Jadi kita nggak bisa Samakan Jadi nggak membahas 98-99 ya Ya itu nggak relevan Karena aturannya Udah beda Dari PP 78 itu Kenaikan upah minimum Yang sudah di atas Itu dilakukan berdasarkan formula Nah formulanya itu Komponenya adalah pertumbuhan ekonomi Dan inflasi Kita nggak bisa lari dari situ Karena itulah aturan yang ada saat ini Nah kemudian kalau untuk Misalkan dulu 98 ya jelas ya Belum berlaku PP 78 Saya nggak mau membandingkan itu Karena itu nggak Ini kalau orang banyak bilang Nggak apple to apple Regulasinya beda Level Apa Playing field-nya itu udah beda Gitu loh Nah yang kedua Masalah daya beli setuju Saya setuju dengan Pak Iqbal Bahwa Daya beli masyarakat itu Harus dijaga Tapi tidak harus melalui upah minimum Kita kan sekarang punya program Bantuan sosial yang banyak sekali Termasuk di dalamnya ada Subsidi upah Bahwa mungkin ada kekurangan Dan sebagainya Yang bisa perbaiki Poin saya adalah bahwa Menjaga daya beli Itu tidak harus dilakukan Berdasarkan upah minimum Karena kalau upah minimum Itu formulanya udah jelas Pegangan kita PP 78 Tahun 2015 Sekarang yang sudah dilakukan pemerintah Kira-kira untuk menjaga daya beli Yang termasuk Bantuan subsidi gaji itu kah? Oh iya 100 ribu itu subsidi upah Itu di dalam program Di dalam anggaran penanggulangan COVID Itu program perlindungan sosial Itu anggarannya paling besar Tadinya dianggarkan 230 triliun Itu tahun 2020 ya Kemudian berkembang menjadi 239 atau 236 triliun Saya lupa persis Tapi itu paling besar Jadi komponen perlindungan sosial itu Pada dasarnya apa? Menjaga daya beli Nah itu yang Kalau kita bandingkan Kita belum pernah ada Semasif itu Saya tidak bilang bahwa Tidak ada sama sekali dulu Tetapi Kita tidak pernah punya program Penelitian sosial Untuk menjaga daya beli masyarakat Pada level yang semasif itu Nah Kemudian misalkan tadi Ada sektor-sektor tentu Dan saya sudah sebut kok Kita nggak menafikan bahwa Ada Usaha-usaha tertentu Sektor tertentu Yang pertumbuhannya masih positif Nggak usah di level perusahaan Di data PPS kan kelihatan Sektor pertanian masih tumbuh Sektor IT tumbuh positif Pendidikan tumbuh positif Kesehatan tumbuh positif Nah Tapi itu tidak bisa diakomodir Dalam satu upah minimum provinsi Ingat bahwa yang diatur oleh SE Menager ini adalah Upah minimum provinsi Nanti kalau mau diakomodir Dalam upah minimum sektoral Silakan Nanti kita bicara sektor apa Yang masih positif Di daerah ini dan sebagainya Tidak bisa Dijeneralisir Dalam upah minimum provinsi Jadi kalau yang Masuk ke detail Boleh dijelaskan lagi Pak Jadi misalnya upah minimum provinsinya Yang tidak berubah Artinya Maka tidak ada kenaikan Tapi kalau mau ke sektoral itu Bisa masuknya bagaimana Kalau sudah ada keputusan UMP Ya jadi kan ada Sekarang ini Ada tiga jenis upah minimum kan Nanti agak beda di Ciptaker Agak beda Meskipun tidak beda jauh Ada upah minimum provinsi Ada upah minimum kabatan kota Ada upah minimum sektoral Yang upah minimum provinsi Itu harus ditetapkan Paling lambat 60 hari Sebelum 1 Januari 2021 Itulah kenapa Dalam surat edaran itu Pemerintah provinsi Semua itu harus menetapkan Akhir Oktober Atau awal November Itu udah paling lambat Sedangkan upah minimum kabatan Itu 40 hari sebelumnya Jadi nanti setelah upah minimum provinsi Maka upah minimum kabatan kota Nah ada upah minimum sektoral Jadi kalau Variasi antar sektor Masih ada yang positif Dan ada yang tidak Menurut saya Itu diakomodirnya adalah Dalam upah minimum sektoral Bukan di dalam upah minimum provinsi Oke Nah Pak Saya tiba langsung saja Mungkin ditanggapi Pak Menarik Pak Ada beberapa ya Ada beberapa Pak Dari upah minimum sektoral tadi Bisa naikkan Kalau alasannya Pak Syed Iqbal Tadi argumennya adalah Menjaga konsumsi daya beli Seperti tahun 98 Yang menurut Pak Edi Priyano Sudah tidak relevan lagi Jika dibahas untuk kondisi sekarang Begitu ya Ya dengan cara lain Ada subsidi gaji Bagi mereka yang bergaji Di bawah 5 juta kalau dia ya 5 juta dengan 600 ribu ya Per bulan ya Pak ya Pak Edi Priyano ya Selama 4 bulan Dan diperpanjang kalau tidak salah ini ya Yang kedua diperpanjang lagi Silahkan Pak Syed Iqbal Yang pertama Saya membandingkan Apple to Apple justru Dengan kondisi 98 Dengan 2020 Dalam konteks resesi ekonomi Kalau regulasi 1998 Itu ada namanya Upah minimum berdasarkan KHM Kebutuhan hidup minimum Survei saat itu di pasar Dengan menggunakan data KHM Upah minimum itu turun Turun Ya karena terjadi ada Apa namanya Invasi kan minus 78% Kalau nggak salah Kemudian juga Pertumbuhan ekonomi tadi saya bilang Minus 17,6% Ketika dia turun Upah minimumnya Habibie mengambil keputusan Itu yang saya bilang Apple to Apple Ini kondisi tidak normal Saya juga paham Masa saya bodoh bener Menggunakan Ukuran hukum Yang sebelumnya dipakai Jadi maksudnya Menggunakan ukurannya Bukan secara regulasi Aturan Tetapi kondisi Kondisi Saya ini membandingkan Apple to Apple Menjelaskan Presiden langsung Turun tangan Pada saat itu Kalau mau pakai Aturan saat 1980 KHM turun Upah minimum itu turun Tapi Presiden Menaikan 16% Itu yang saya bilang Pada kondisi sekarang pun Dengan Apple to Apple Dengan berbasis Regulasi Bisa diambil langkah itu Dengan tentu Pertimbangan-pertimbangan Paling gampang adalah Meningkatkan daya beli Itu yang dilakukan Habibie Yang kedua Mempertimbangkan kondisi Keamanan dan politik Ini situasi tidak normal Penolakan Omnibusul itu Begitu kuat Keras Ditabah tiba-tiba Buru itu gampang Gaji gue nggak naik Udah dia lawan Nah kayak begini ini Pak Edding Nggak bisa letterless Regulasi Saya bisa Apple to Apple Mengambil contoh itu Pakai regulasi 98 Sebenernya minus Pakai regulasi 2020 Juga minus Tapi 98 Dengan pertimbangan-pertimbangan Konsumsi Harus dijaga Pertimbangan Politik Keamanan saat itu Pada saat yang sama Kan begini Tahun ini juga begitu Maksudnya Apple to Apple Bukan regulasinya Oke Tetapi Regulasi 98 Dipakai 2020 Itu satu Yang Apple to Apple Sudah dijawab Tapi yang kedua tadi Soal konsumsi Sudah dijawab oleh pemerintah juga Soal ini Mas Iqbal Dengan bantuan Konsumsi dijaga Dengan melalui Bantuan Program-program Sosial Seberapa kuat Bantuan Saya ambil contoh ya Di labor intensif Di domestic Domestic Investment ya Yang Misalkan kayak Tekstil Garmen sepatu Makanan minuman Yang domestik ya Tidak multinasional Taman Pemain sekarang tinggal 350 ribu loh Di Jakarta Tangerang Bogor Jabotabek lah Tadi saya baru dapat informasi 350 ribu Apa itu 350 ribu? Ya 350 ribu Tapi 500 ribu Perbulan Hanya saya mempatu Gak mungkin Daya beli keangkat Tentu kita bisa berdebat Pemerintah Pengusaha mengatakan Yang penting ada dulu Yang penting terbentuk Yes Oleh karena itu Gak bisa mengandalkan APBN yang beli Harus ada tanggung jawab Sosial dari pengusaha Oleh karena Tadi saya membagi Yang mampu Yang tidak mampu Dalam pelaksanaan kedua Dia tidak perlu menaikkan Apa susahnya Membuka ruang itu Di dalam Sulat edara Tidak ansi Maunya pengusaha Tidak naik Atau dengan kata lain Rupah minimum 21 sama dengan 20 Kita diajarkan Untuk berdialog Katanya Pemerintah kan Jargonnya itu Terus sosial Dialog Dialog sosial Dialog sosial Dialog Nah Ruang itu Kalau jawabannya Tadi upah minimum Sektoral Bukan harinya Di UMP Begitu Jenis upahnya Nah Kalau kita mau menggunakan Upah minimum sektoral Based on nya Harus upah minimum Secara regional dulu Apakah provinsi Atau kabupaten kota UMP Baru-baru masuk Di nanti Upah minimum sektoral Kabupaten kota Oh Harus UMP nya dulu ya UMP dan UMK nya dulu Aturan lainnya begitu Yang tadi disebut 60 hari UMP Sebelum diputuskan Harus sudah diputuskan 40 hari Belum UMK diperlakukan Sudah harus diputuskan Tidak bisa berdiri sendiri UMP Baru kemudian UMSK Baru kemudian UMSK Itu Level-level Bukan saya Ingin sombong Saya paham Regulasi itu Sangat paham 10 tahun Saya menjadi Wakil Ketua Dewan Upah Nasional 10 tahun Saya jadi Anggota dan Wakil Ketua Trip Saya hanya ingin Membuka ruang dia Yang sulit Tentang itu Maka Smart Edaran itu Tidakkan benar Berpihaknya Memproteksi Kepentingan pengusaha Bahkan Saya sudah tanya Dewan Pengumuman PKSP Saya panggil Namanya Mira Apa benar Ada perjanjian Di Dewan Pengumuman Nasional Bahwa Tidak ada Kenaikan Untuk upah Menjubung tahun 2021 Tidak ada Tapi Di online-online Menteri Tenaga Kerja Mengatakan Sudah ada Ketika Ada Kesepakatan Tripartit Nasional Melalui Dewan Pengumuman Nasional Bahwa Sepakat Sama Antara 2020 Dan 2021 Upah Minimumnya Gak ada tuh Yang diklaim Sudah ada kesepakatan Gak ada Gak ada Di pula Diadakan Beberapa waktu yang lalu Forum Pertemuan Dewan-Dewan Pengumuman Kabupaten Kota Provinsi Dan Nasional Disegarkan oleh Pemerintah Dalamannya oleh Kementerian Tenaga Kerja Gak ada Kesepakatan tentang Harus Sama antara Upah Minimum Tahun 2020 Dengan 2021 Ada itu Usulan Apindo Tidak usulan Dari Serikat Buru Tidak Berarti kan yang diadopsi Usulan Apindo Saya mengatakan Luang Dialog Apple to Apple Saya bandingkan 98 Dengan 2020 Walaupun Ada beberapa kondisi Variable Yang memang berbeda Tapi Faktanya Secara Politik Ekonomi Dalam Konteks Politik Keamanan Pemerintah Presiden Mengambil Langkah-langkah Yang justru Merdang Suasana Tentang Pengusaha yang tidak Mampu Masukkan aja Klausulnya Yang tidak mampu Tidak usah naik Yang mampu Naik Itu yang paling Dan bahkan Gubernur yang sudah ditemui Oleh kawan-kawan buru Menyatakan Ada keinginan Tapi Akibat surat edaran itu Keinginan itu Untuk Mengadopsi Pikiran buru Mengadopsi Aspirasi pengusaha Keinginan itu tertutup Itu soalnya Ya kalau Pemerintah merasa Bahwa itu adalah Kuat untuk Mengadopsi Api itu saja Ya Saya bisa jamin itu Perlawanan Aksi-aksi mengeras Saya tidak berani Memastikan bagaimana Betul Artinya 98 Pernah terjadi Baik Baik Pak Syed Poinnya kita sudah Kita poinnya sudah Apa Apa Pahami ya Mungkin Bang Melky bisa Memberikan Tanggapan juga Bang Melky Ini ada dua hal Kalau dari sisi Apa namanya Kenapa tidak dinaikan Pemerintah Ada pertimbangan Karena kan Berdasarkan regulasi itu Adalah dari pertumbuhan kan Kemudian Kondisi pertumbuhan sekarang Tidak terjadi Karena pandemi Tetapi dari sisi lain Dari buru Dari pekerja dan buru Mengingatkan Yang harus dijaga Dari sisi konsumsi Nah Dijawab lagi Konsumsi ini Tidak harus dari UMP kan Tidak harus dari upah minimum Tapi bisa dari bantuan Tapi itu tidak mencukupi Menurut pekerja Menurut buru Tidak mencukupi Dan jangan membebankan Itu ke APBM Jadi memang dibagi Ke pengusaha Bang Melky silahkan Bang Melky Ya Kita punya Yang namanya Nilai potong royong Yang harus kita Dorong dalam kondisi Semasa Potong royong itu Biasanya kita akan Lakukan Terutama di masa-masa kulit Denami Aceh Maksudnya juga Awal-awal pandemi 2019 itu Indonesia termaksud Daerah yang Dikategorikan di dunia ini Itu yang nilai kesetia Kawanannya tinggi Nah Saya merasa Mendorong Dalam konteks Pembicaraan Menyangkut upah minimum ini Kalau kita bicara Dalam kerangka aturan saja Pasti perdebatannya Kayak gini Bang Said Punya perspektif Pemerintah Pak Edi Dan Walaupun tidak memakai Pemerintah Pak Edi misalnya Dan pemerintah Pasti juga akan berada Dalam perspektif Yang pasti berbeda Nah Tentu Aturan umumnya Tetap harus dibuat Ya Sebagaimana Juga kita lihat Dalam Apa namanya Dalam berbagai Kutusan yang Yang dibuat oleh Pemerintah Bukan cuma dalam Konteks upah minimum Tapi Dalam kondisi yang Semacam ini Tentu diharapkan Agar Semua pihak juga Istilahnya Menanggung beban Menanggung beban Dalam proses Pemulihan Dan keberlangsungan Usaha di negeri ini Oke Nah Tentu Kalau bicara Dari sisi Pemerintah Tadi kita sudah dengar ya Bahwa itu dianggap Tidak apple to apple Dengan masa lalu Pak It mengatakan Bahwa ini bisa Apple to apple Karena kondisinya Nah Tapi sekali lagi Yang saya lihat Belum terjadi Karena ini Putusannya sudah muncul Kita akan berdialog kan Masih Idealnya kan Kita berdialog dulu Kalau ada putusan Itu ideal Tapi sekarang Sudah terlanjur Ada SE Mengikat tidak mengikat Sekali lagi ini Mengandung perspektif Ya Ini kalau Bang Melky melihatnya Seperti ya Maaf saya potong Bang Melky Kalau disebutkan Tadi surat edaran itu Tidak harus Sudah ada surat edaran ini Kan berarti Kayak kita bicara Keputusan Dirjen Yankes Tentang surat edaran Rp150.000 Akhirnya itu mengikat Satu Republik Itu paketnya Se-se Dirjen Yankes Se-se Dirjen Yankes itu Dia keluarkan Rp150.000 Repi tes Paling mahal Satu Republik Ikut sekarang Jadi kan sekarang Se itu memang Tidak juga Mengikat orang Tapi Kalau keputusan ini Pengusaha Pengusaha Pekerja Jadi belum Belum melalui Komisi 9 ya Berarti ya Kita juga Biasanya kan Berdialog juga Soal-soal Tapi ini sudah Terlanjur dikeluarkan Tentu Saat ini Menurut saya adalah Bagaimana Segera Sepat tadi Memastikan bahwa Sektor-sektor mana Yang memang itu Mendapat Pengecualian Dari Aturan ini Dan sektor-sektor mana Juga yang memang Kena dengan Aturan ini Dan kemudian bagaimana Pemerintah Menyiapkan bantalan sosial Untuk membantu Teman-teman yang memang Bukan cuma Tidak mendapat Kenaikan gaji Upak Minimum Tapi juga memang Tidak bekerja Ini kan juga banyak Mas Indah Ini harus kita pikirkan juga Upak Minimum Ini salah satu Isu dari Isu Yang ada di Persoalan Kenaikan kerjaan kita Termasuk juga Teman-teman yang hari ini Dirumahkan Atau Bahkan sudah di pihak Nah Ini yang Perlu kita pikirkan nih Karena Upak Minimum Ini salah satu Ini memang Inilah dampak Dari pandemi 2019 Banyak usaha Ditutup Banyak usaha Yang makin Pengusaha pun Kesulitan ya Nah ini Istilah saya tadi Kalau kita dialog Dengan baik Kita berbagi beban Dengan kondisi Oke Nah artinya Kedepannya seperti apa Bang Melgi Katakanlah tadi Bang Melgi kan memberikan Banyak catatan Bahwa Sebaiknya diskusi dulu Saling mendengar Baru kemudian Keluar keputusan Tidak seperti kondisi terbalik Sebaliknya yang terjadi Sekarang ini Nah kedepannya Seperti apa Akan memanggil Menteri Tenaga Kerjaka Ataukah akan Bagaimana ini Karena Beberapa Beberapa Kali tadi Pak Said Kalau tidak salah Saya mendengar Ini jangan sampai Turun jalan Turun jalan Demo buruh lagi Itu kan artinya Mungkin Pak Said Juga Mengetahui Ini akan ada Demo besar lagi Akan terjadi Kalau Pak Said Iqbal ini kan Memang Pasti akan memberi Pesan yang harus Yang jelas Dan terang Buat kita semua Sehingga pemerintah Juga Mesti merespon Dengan cepat Kami juga akan Membantu agar Ya pemerintah Ambil kebijakan Dengan baik Pengusaha Dan buruh Menurut saya hari ini Adalah Di setiap Unit usaha itu Dibuat Dan didorong Untuk ruang dialog dulu Dan kemudian Setelah Di bawah juga berdialog Kita juga kemudian Mengambil rumusan Yang tepat Secara nasional Se ini kan Masih bisa kita bahas Kita coba cari Bagaimana Penyempurnaan Dari surat edaran Menteri ini Sehingga Betul-betul Jadi belum tentu Belum tentu Akan bisa berlaku ya Pak Melki ya Karena ketidakpastian ini Yang akan membuat Justru makin Apa namanya Makin Situasi makin mungkin Kacau di Akar rumput Karena pengusaha Meyakini ada SE Pekerja ataupun buruh Meyakini SE itu Tidak harus selalu Bisa di Mengikat Begitu maksudnya Sebenarnya Seperti yang saya sampaikan ya Jadi SE sendiri itu kan memang Namanya Justruat edaran Lebih ke memberikan Semacam Apa ya Memberikan semacam Pesan yang Menjadi panduan Bagi Baik itu Gubernur Kemudian juga Kepada Pekerja dan juga Buruh Nah karena Sebagai panduan Tentu Dia tidak Kemudian juga Mengatur terlalu teknis Pak Indra Betul Yang lagi Mengatur terlalu teknis Itu adalah Bagian dari Gubernur Berbicara dengan Teman-teman Serikat Pekerja Dan pengusaha Untuk Merumuskan Di tempatnya Apa namanya Sesuai dengan SE yang diberikan Oleh Menakar ini Sekali lagi Bukan cuma minimal sama ya Tapi kan bisa juga Ada Pemberlakuan Khusus Di luar yang SE Menakar ini Atau juga Mungkin juga Lebih turun Jadi ada juga Potensi bahwa Kalau kondisi Di lokal itu Memang betul-betul Nyata-nyata Memang Dia Mau dipaksa Dia bertahan Harga Apa Upaminimum yang sama Atau juga Mungkin yaudah Kita sama-sama Menyelamatkan Usaha Kita sama-sama Menanggung beban Yang hilang dari kita Ini Bukan soal Upaminimum ini Mau dia sama Mau dia naik Atau mungkin juga Bisa jadi turun Yang penting itu adalah Yang hilang dari kita Kita ini kan Masing-masing dengan ego Dan kekuatan masing-masing Nah ini masih dialog Menurut saya Menakar juga Mestinya juga Ngajak dialog dulu Pengusaha Asosisi pengusaha Dan serikat buru Artinya Ciptaker itu Urusan lain lah ya Itu kan sudah selesai Tentu dengan berbagai dinamikanya Ada juga nanti Mau dibawa ke MK Itu urusan tersendiri ya Ciptaker ya Itu yang tadi diminta Pak Syed Salah satunya adalah Ruang dialog Tapi mungkin saya kepe Upaminimum ini Yang menurut saya Mas Indra adalah Harusnya itu Kemenaker Undang aja Pimpinan Serikat Buru Dan pengusaha Duduk bicara Sehingga SE ini Jangan sampai dianggap Kayak belum ada Pembicaraan Nanti kan nanti ribut lagi Yang baru Itu yang kita hindari Baik-baik Oke Pak Edy Mungkin Pak Edy Juga bisa Apa Menggambarkan Juga bukan menggambarkan Memberikan penjelasan juga Memang bukan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja ya Pak Edy Tentu saja Tapi mungkin semangatnya tahu Karena dari istana Mungkin Pak Edy bisa Apakah ada informasi Terkait dengan Apakah ini sudah disepakati Di Dewan Pengumpahan Nasional Atau sebenarnya Belum ada Atau bagaimana sih Pak Edy Sebenarnya Pak Edy Kalau soal itu Gini Secara prinsip Saya setuju ya Dengan Pak Edy Bahwa Harus dibuka ruang dialog Itu setuju Setuju ya 100% 100% setuju Nah cuma memang Dari awal Kita harus Fahami bahwa Yang namanya dialog Berbagai pihak itu Kan orang pasti Aspirasinya beda-beda ya Tidak mungkin Pemerintah bisa Menyenangkan Atau memuaskan Semua pihak itu Itu sudah pasti Harus ada jalan tengah Berarti ya Ya ada jalan tengah Tapi secara prinsip Bahwa itu diperlukan dialog Itu saya setuju Nah tapi Apakah itu sudah dilakukan Atau belum Sebelum Itu Kami dari kantor Staff Presiden Tidak tahu Dan kami Tidak terus kemudian Melihat KL itu Sampai sedentil itu Jadi Sama kantor Staff Presiden Itu kan The bottlenecking ya Karena kan yang dibawa Nama pemerintah Presiden dalam hal ini Pak Makanya Iya Tapi kan Tidak kemudian harus Melototin satu-satu Kita tidak punya Terserah Jadi kantor Presiden Nah Tapi terkait Upah begini Tadi kan Pak Melki kan sudah Menyampaikan Sebenarnya ada resiko Turun juga loh Nah ini saya ingin Ini saya ingin Sampai satu hal Memang Bukan arahan Presiden untuk Penetapan Pahaminimum Tapi arahan Presiden waktu Awal-awal Pembahasan Tentang Undang-undang Waktu itu Masih jemput RUU Cipta Kerja Itu salah satu Pesan beliau Itu adalah Jangan sampai Upah turun Nah itu Itu arahan beliau Yang beliau sampaikan Waktu membahas Waktu masih Pembahasan di Tingkat Pemerintah Untuk RUU Waktu itu Cipta Kerja Nah oleh karena itu Saya kira Ide bahwa Upah itu Tidak turun Saya kira Saya yakin ya Itu masih menjadi Semangat dari Pemerintah sekarang Cuma itu tadi Kalau ruang dialog Itu saya setuju Teknisnya bagaimana Silahkan itu Kementerian Tenaga Kerja Mestinya Melewati Kami konfirmasikan juga Bahwa sebelum kita Melakukan perbincangan ini Kami juga sudah Menghubungi Ibu Menteri Tenaga Kerja Baik langsung Ke nomor Ponsel beliau Ataupun juga Melalui Timnya semua Memang Kami mendapatkan Respon yang tidak Bisa Apa namanya Untuk ikut Dalam diskusi kita Kali ini Saya kesekali begitu Tetapi mungkin juga Ruang dialog Tadi yang disampaikan Pak Edy Pak Syed Iqbal Dan Bang Melki Tadi memang betul Jadi terkesan Sekarang ini Apakah benar Ada upaya-upaya Yang Tidak dilewati Begitu Seperti Dialog sebelumnya Sebelum mengeluarkan Surat edaran Pertanyaannya Kemudian Kira-kira Tadi Bang Melki Sudah menjawab sih Tapi Pak Edy Mungkin punya perspektif Sendiri Kalau surat edaran Ini kemudian Tidak diakui Keterikatannya Begitu Pak Edy Bagaimana Pak Edy Misalnya nih Teman-teman Pekerja Buru Merasa Akurat Akurat Nah Coba kita lihat Surat edaran Ditujukan Kepada para gubernur Lihat aja di teks Jadi ini Untuk gubernur Dalam menetapkan Upah minum provinsi Jadi memang ini Kalau menurut saya Karena provinsi Itu adalah Boleh dikatakan Sebagai perwakilan Dari pulita pusat Maka Ya dia harus ikut Menurut saya Ini mengikat provinsi Menurut saya Tapi Tidak mengikat yang lain Ini kan Ini edaran Ini kan bukan Ditujukan kepada semua Surat edaran ini Ditujukan kepada Pemerintah Gubernur khususnya Karena ini untuk provinsi Menurut saya Mengikat Bahwa kemudian nanti Dalam implementasinya Apakah bisa efektif Atau tidak Itu kita kemudian Bicara bahwa Tidak bisa Dilepaskan dari Kepentingan yang lain Kepentingan pengusaha Kepentingan Teman-teman pekerja Dan sebagainya Tapi secara spesifik Sebenarnya Surat edaran ini Ya untuk Untuk Gubernur Dan ini mekanisme Bukan hanya tahun ini Sebelum-sebelumnya Juga seperti ini Yang tadi saya cerita Tahun lalu Itu juga Surat edaran yang Jadi mengikat Sebenarnya Pak ya Menurut saya Mengikat para gubernur Menurut saya Mengikat para gubernur Nah kalau tadi Ada satu juga Yang ingin saya tambahkan Pak Edy Pak Said tadi Sempat menyinggung Soal Kalau upah minimum sektoral Seperti yang juga Disampaikan Pak Edy Harusnya Rumah besarnya Upah minimum provinsinya Dulu yang Yang selesai Jadi tidak bisa UMP nya tidak berubah Kemudian mau Berubah di upah minimum sektoral Gak bisa begitu Kalau menurut Pak Said tadi Ya kita lihat Regulasinya aja Apakah itu Dimukinkan atau tidak Tapi poin saya itu Sebenarnya begini Jadi Adanya perbedaan Kinerja Dalam arti Ada sektor-sektor Tertentu Yang Kita gak bicara Sektor dulu ya Bahwa ada perusahaan-perusahaan Kita bicara Level perusahaan Firm level gitu ya Ada yang mampu Upah ini Namanya juga Upah minimum Dan upah minimum itu Kan sebenarnya Berlaku untuk pekerja Yang Apa Pasang kerjanya Satu tahun atau kurang Saya tidak bicara ini Pada Pak Iqbal Pak Iqbal pasti udah hafal Di luar kepala Saya bicara Karena ini kan ditonton Oleh publik kan Begitu Nah sebenarnya Ya Upah yang efektif Harusnya ya di atas Makanya kan ada Struktur dan skala upah Dan sebagainya Nah Kalau perusahaan bisa Mengupah di atas Upah minimum Ya tentu saja ya Diperbolehkan Menurut regulasi gitu ya Itu kita bicara Level perusahaan Nah sekarang kita bicara Pada level sektor Nah Jadi kan perbedaan Kinerja antar sektor Tadi sudah saya sebutkan Ada beberapa sektor yang bisa Masih tumbuh positif Dan sebagainya Menurut saya itu Itu yang Bisa digunakan Untuk mengakromodir Tidak bisa dalam Upah minimum provinsi Karena kalau Upah minimum provinsi itu Memang tidak ada Rincian per sektor Rincian per sektor Nanti ya di Upah minimum Sektoral gitu loh Upah minimum provinsi Ya upah minimum provinsi gitu Jadi itu Ditetapkan Ya Ya angkanya ya itu gitu loh Nah bahwa nanti kemudian Ada variasi di dalam Upah minimum sektoral Atau itu kan Sebagaimana Variasi dalam Upah minimum kabupaten juga kan Gitu ya Nah itu ya dimungkinkan Nah kalau kita mau Mengakomodir Perbedaan Kinerja antar sektor Menurut saya Itu tidak Harus diakomodir Dalam upah minimum provinsi Tetapi dalam Upah minimum Sektoral gitu Tapi sekali lagi Poin yang tadi di awal Saya sampaikan berkali-kali Saya ingin tegaskan lagi Bahwa ada Harus ada ruang dialog Setuju 100% Kalau menurut Pak saya Belum ada itu ruang dialognya Bagaimana Tapi suratnya mengikat Pak Idy Bagaimana Pak Idy ya Mengikat gubernur kan Nah saya nggak tahu Gubernur udah diajak ngomong Atau belum Saya nggak tahu Terus terang aja Mengikat gubernur Iya Kan suratnya Suratnya kan ke gubernur Lihat aja Di teks suratnya Cuman yang dibahas Upahnya bukan upahnya gubernur Masalah Iya betul Saya nggak bilang bahwa Yang Saya nggak bilang bahwa Dialognya itu hanya perlu Sama gubernur Saya nggak bilang Saya 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 selalu berprinsip Dialog itu Semakin Apa Semakin banyak yang dilibatkan Yang semakin baik Kalaupun tidak bisa Memenuhi permintaan Atau aspirasi Dari semua Karena itu tidak mungkin Minimal itu bisa dijelaskan Mengapa ini begini Mengapa itu begitu Saya kira Presiden juga selalu mendorong Seperti ini Yang muncul sekarang Memang Bu Ida juga sudah Melakukan Apa namanya Pernyataan-pernyataan Pers ya Sudah mengeluarkan Di beberapa media Termasuk medkom Kita memiliki beritanya Bahwa Ya alasannya pandemi Pak Said Kalau menjawab Pak Edi tadi Bagaimana Soal upah minimum sektoral Dan upah minimum provinsi Tadi Yang pertama Memang Secara aturan Perundang-undangan Gubernur lah Yang menetapkan Nilai kenaikan upah Minimum provinsi UMP Kabupaten-kota UMK Sektoral kabupaten-kota UMSK Dan sektor provinsi UMSP Memang betul Surat Edi itu Ke Gubernur Karena Tapi sebelum menetapkan Nilai kenaikan upah minimum Yang sebenarnya Jadi masalahnya Bukan UMP UMP hanya dua provinsi DKI dan Jogja aja Kalau yang di Indonesia Itu UMK Sebenarnya UMK dan SK Jadi sebenarnya Penempatan di UMK Dan UMSK Kejuan Provinsi DKI Dan Provinsi Jogja Nah Ketika Gubernur Akan menaikkan UMK Dia menunggu rekomendasi Bupati Wali Kota Bupati Wali Kota Berdasarkan hasil rapat Dewan pengupahan Di tingkat kabupaten-kota Kalau memang itu soalnya Itu hanya memindahkan Persoalan aksi Masa buru Di tingkat kabupaten-kota Karena Pak Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat Yang mengatakan Beliau akan menantangani Apa namanya Timbu kabupaten-kota Bila mana Ada rekomendasi Dari Bupati Wali Kota Itu maksud Edaran itu Memang titik poinnya Di kabupaten-kota Yang kedua Tentang upah minimum Sektoral kabupaten-kota Atau sektoral provinsi UMSK Atau UMSP Kenaikan UMSK Dan UMSP Baru akan dibahas Kalau UMK Dan UMP Sudah diputuskan Kalau mengikuti logika Kalau Sekali lagi Kalau mengikuti logikanya Pemerintah tadi penjelasannya Menakar Bahwa Ada kenaikan UMP Atau UMK Karena 2020 Sama dengan 2021 UMK Dan UMP Maka Tidak ada kenaikan UMSK Karena UMSP Anda lah pakai Juga inflasi Plus pertumbuhan ekonomi Itu yang terjadi sekarang Jadi logika Misalnya Kalau UMP Atau UMK Tidak dinaikan Bisa Ngambil dari UMS Upaminum sektoral Itu tidak bisa Logika seperti itu Tidak bisa Aturannya tidak begitu Karena dia Akan melihat Ini jurisprudensi Tentang Mengambil langkah Politik Keamanan Itu lain soal Ini lain soal Diskusi Mau ikutin Regulasinya Maka Kalau UMP Dan UMK Ya secara Akal Logikanya Jurisprudensinya Tidak ada Kenaikan Upak Minimum sektoral Oleh karena itu Di UMP Dan UMK Seharusnya Surat edaran Itu Membuka ruang Tadi Bahkan yang mampu Boleh naik Bahkan yang tidak mampu Boleh tidak naik Dimana dia Dialogkan Dia Ada Dewan Pemupahan Dan itu Satu Dewan Pemupannya di masing-masing Provinsi atau Kabupaten Kota tadi ya Bisa Ditingkat Provinsi Untuk UMP Bisa Di Kabupaten Untuk UMK Nah Coba kan ditutup Oleh SE Akhirnya Kami dapat Buruh Walaupun dari Pak Edy Atau mungkin Pak Melki Sudah menjelaskan Kami menganggap itu Persisurat edaran biasa Pak RT Ngajar kerja bakti Siapa yang mau kerja bakti Yang mau kerja bakti Yang gak mau kerja bakti Yang gak apa-apa Dalam hierartis Tata perundang-undang Tidak dikenal Tetapi itu Betul Pak Edy Jurisprudensinya Kebiasaannya Ada guidance Atau panduan Jurisprudensi Untuk para gubernur Dan bupati wali kota Yang ketiga Yang berbahaya Adana Karyawan kontrak Atau PKWT Sudah berkurang kok Sudah dikit Yang penerima UMK Dan UMP Sebenarnya lebih tepat UMK ya Kecuali DKI Dan Jogja UMP Di luar itu Memang betul UMK Atau UMP Yang menerima Adalah buru Yang bermasa kerja Satu tahun ke bawah Itu betul Faktanya Hampir lebih dari 60-70% Termasuk Karyawan kontrak Sudah gak ada Sebenarnya UMP UMK ini Adalah Implikasinya Sudah terlalu Terasa Bagi Sisa Karyawan kontrak Yang masih ada Di beberapa perusahaan Yang jadi masalah Karyawan tetap Kalau UMK UMP gak naik Implikasinya Kenaikan berkala Pertahun juga Tidak naik Karena apa Sekali lagi Kita pakai dalil Yuriskrudensi Ada yang disebut Dalil kebiasaan Dimana Kalau karyawan UMK UMP 0 Ya kenaikan berkala Ini juga 0 Itu yang menjadi Fak 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 Terus dipertimbangkan Ketika Menaker Mengeluarkan Surat edara Enggak Asih Untuk gubernur Enggak Implikasinya Kemana-mana Ke UMK Ke UMSK Ke Bupati Wali Kota Ke perusahaan Yang akan Membuat struktur Skala upah Terkait dengan Kenaikan upah Berkala Itu disitu Perusahaan swasta itu Karena kita menganut Rezim Upah Minimum Kenaikan Kalau berkala Satu tahun ke atas Masa kerja Bagi pekerja buruk Menunggu Seberapa besar Kenaikan Upah Minimum Itu faktanya Kalau tanya regulasif Memang Enggak ada Regulasinya Kalau di perusahaan-perusahaan Besar Multinasional Company Ada namanya Perjanjian kerjaan Bersama PKB Pelaksanaannya Di dalam PKB pun Perjanjian kerjaan Bersama Menunggu Berapa Kenaikan Upah Minimumnya Kalau kita Mau jujur Sebenarnya Enggak usah Kenaikan Upah Minimum Yang terakhir Saya ingin mengatakan Apakah Dialog Menakar Pasti akan jawab Apakah Dialog Sudah ada Mereka akan jawab Menakar 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 Karena Sudah ada Dewan Pengupahan Tapi Begitu Saya cek Di Dewan Pengupahan Nasional Gak ada Kesepakatan Itu Ini lempar Bola saja Menurut Pak Syed Iya Forum Dewan Pengupahan Melibatkan Seluruh Indonesia Dan saya lihat Faktanya Kesepakatan Antara Apindo Dan Buru Ada Apindo Diwakili oleh Ibu Roshi Serikat Buru Diwakili oleh Ibu Meske Gak ada Keputusan Yang Menyatakan Gak ada Keputusan Atau Gak ada Dialognya Proses Proses Diskusinya Ada Proses Dialog Di sini Adalah Dialog Ketika Keluarnya Surat Edaran Yang Semacam Panduan Bukan Ikatan Panduan Oleh Gubernur Untuk Menyerahkan Di Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kota Sebagai Brundi Saya Maksud Dialognya Di situ Jangan Tutup Bahwa ini Gak ada Kenaikan Selesai Ya Oke Baik Satu lagi Saya tambahkan Lagi pertanyaan Mungkin singkat Saja Yang Diajak Untuk Memahami Di sini Salah Satunya Dari Unsur Buru Atau Pekerja Dengan Kondisi Pandemi Yang Seperti Ini Misalnya Kalaupun Kenaikan Dan lain Sebagainya Terjadi Maka Di sisi Pengusaha Pun Sulit Dan lain Sebagainya Yang Ada Nanti Bukan Keselamatan Usaha Yang Terjadi Tutup Barang Barang Jatuh Semua Termasuk Dari Pak Said Dan Kawan-kawan Pekerja Dan Buru Juga Kira-kira Memahami Kondisi Seperti Ini Jalan Tengah Jalan Tengahnya Adalah Kita Rumuskan Nanti Yang Mampu Ada Kenaikan Yang Tidak Perlu Ada Kenaikan Di Masing-masing Daerah Itu Yang Diperlukan Untuk Masuk Dalam Klausul Surat Edaran Itu Harusnya Betul Tapi Harus Masuknya Dalam Aturan Regulasinya Apa Dewan Pemupahan Kabupaten Kota Gubernur Tidak Akan Bisa Membuat Surat Keputusan Kenaikan Kupa Minimum UMK Dan UMSK Kalau Tidak Ada Rekomendasi Dari Bupati Wali Kota Dan Bupati Wali Kota Tidak Bisa Membuat Rekomendasi Kegubernur Kalau Tidak Ada Rekomendasi Dari Dewan Pemupahan Kabupaten Kota Oleh Kala Itu Forum Yang Tersedia Untuk Mendialogkan Seberapa Besar Perusahaan Yang Mampu Menaikan Rupa Dan Perusahaan Tidak Mampu Tidak Perlu Menaikan Rupa Pak Said Jadi Intinya Garis Bawa Yang Diinginkan Sekarang Adalah Prosesnya Adalah Memasukkan Klausul Yang Disebutkan Pak Saya Tadi Yang Mampu Menaikan Yang Tidak Mampu Tidak Menaikan Tapi Secara Nanti Dibahas Ya Secara Kata Perkata Perkalimat Kalimat Yang Pas Tetapi Bukan Dalam Bentuk Surat Edaran Surat Edaran Kelaziman Jurisprudensi Sebenarnya Gubernur Boleh Tidak Menahati Surat Edaran Contoh Tahun Lalu Gubernur Jawa Timur Dalam hal Ini Pak Dikarwo Nggak Ikutin Surat Edaran Misalnya Surat Edaran 8% Enggak Dia Ada Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Timur Sampai 20% Begitu Pula Gubernur Maluku Waktu Itu Dia Pak Surat Edaran Yang Naikin 8% Dia Bahkan Naikin 12% Kita Bicara Yang Sekarang Artinya Yang Diinginkan Sekarang Masuk Klausul Itu Tetapi Bukan Keluarnya Hasilnya Nanti Dalam Bentuk Surat Edaran Tapi Dalam Bentuk Aturan Yang Lebih Mengikat Di Dewan Pengupahan Bisa Saja Dalam Surat Edaran Tetapi Masuk Klausul Yang Saya Masukkan Jadi Dasar Peganan Dewan Pengupahan Jadi Dasar Dewan Pengupahan Berunding Berunding Dan Kurang Lebih Seperti Itu Pak Melki Oleh Pekerja Dan Buruh Terkait Dengan Surat Edaran Masuk Klausul Itu Yang Dimasuk Ruang Dialog Tadi Kira-kira Komisi 9 Bisa Memahami Ini Atau Nanti Akan Memanggil Kementerian Tenaga Kerja Untuk Memasukkan Ini Di Surat Edaran Atau Nanti Ada Pembahasan Terlebih Dahulu Yang Pasti Surat Edaran Ini Kan Kalau Kita Berdebat Soal Dudukan Hukum Nanti Perdebatan Baru Lagi Saya Lebih Memahami Bahwa Surat Edaran Ini Adalah Salah Satu Dari Kewandangan Kemenaker Yang Diberikan Agar Ada Panduan Kita Dalam Memahami Upaminimum Dan Bahwa Nanti Kemudian Aturan Ini Ada Kurang Lebihnya Bukan Soal Ketidapasian Hukum Tapi Tentu Ada Penyempurnaan Itu Normal SK Itu Kan Bisa Lalu Berubah Karena Ada Klausul Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Keliruan Ini Maka Dapat Dujuk Kembali Buat Saya Tidak Ada Hal Yang Luar Biasa Dari SE Ini Misalnya Kurang Bisa Diperbaiki Bukan Otomatis Berlaku Langsung Ini Berlaku Itu Bukan SE Yang Berlaku Yang Berlaku Setuju Dengan Bang Sa'id Dikam Keputusan Gubernur Dengan Dewan Pengupahan Yang Terdiri Dari Teman-teman Serikat Pekerja Dan Atau Asosiasi Pengusaha Di setiap Daerah Jadi SE Ini Bukan Juga Otomatis Menjadi Suatu Hal Yang Berlaku Di bawah Jadi Ada Panduan Untuk Menjadi Apa Namanya Pembahasan Lagi Bagi Daerah Yang Kemudian Keluar Baru Keluar Keputusan Ya Betul Saya Gini Ini SEA Ini Kita Kita Anggap Saja Sebagai Sebuah Usulan Kemenakar Usulan Kemenakar Begini Menjadi Acuan Bawa Nanti Di Lapangan Itu Bukan Cuma Maunya Dari Bang Said Mungkin Pengusaha Juga Punya Pekiran Sendiri Gubernur Di setiap Juga Punya Pekiran Sendiri Bahkan Kan Di Dewan Pengupahan Ada Di situ Alih-Ali Sosial Nah Mereka Juga Si Pendapat Nah Yang Pasti Klausul Yang Mengatakan Bahwa Upah Minimum Itu Tidak Naik Itu Tadi Saya Sampaikan Tadi Itu Bisa Saja Berlaku Seperti SE Gubernur Atau Bisa Juga Berbeda Karena Sekali Lagi Di setiap Daerah Itu Situasinya Berbeda Bagaimana Setiap Daerah Itu Mengalami Efek Dari Pandemi 2019 Ini Di Sektor Ekonomi Sosial Pasti Terjadi Nah Inilah Yang Kalau Ada Perbedaan Perbedaan Kondisi Seperti Itu Justru Saya Ingin Bertanya Apa Relevansinya Surat Edaran Dari Pemerintah Pusat Kemudian Ya Berarti Bahwa Penakar Sudah Punya Garis Kebijakan Yang Seperti Ini Bahwa Upah Minimum Tidak Naik Dan Berbagi Argumentasinya Kepada Gubernur Sudah Ini Ini Satu Aspek Sudah Tapi Ini Tahapan Sebagai Posisi Dari Menakar Tapi Keputusan Di setiap Daerah Itu Bukan Ada Pada Kewendangan Menakar Lagi Sudah Ada Pada Kewendangannya Gubernur Bersama Serikat Buru Kemudian Teman-teman Pengusaha Teman-teman Perunturan Buru Dan Tadi Para Ahli Yang Ada Di Dewan Pemupahan Yang Itu Pembahasannya Tidak Seringan Yang Kita Pertumbuhan Ekonomi Berapa Kemudian Bagaimana Kondisi Persektor Di setiap Daerah Kemudian Bagaimana Kondisi Ekonomi Setelah Pandemi Ini Dan Bagaimana Trend Trend Jadi Ada Banyak Hitung-hitungan Dewan Pengupahan Yang Nantinya Karena Pembicaranya Sangat Teknis Detail Menurut saya Jelimat Tidak Mudah Perhitungan Ekonominya Dihitung Di situ Baru Keluar Keputusan Yang Menjadi Upah Minimum Di setiap Daerah Dan Itu Diskusinya Itu Bukan Diskusi Yang Simple Itu Agak Rumit Mungkin Itu yang Terjadi Juga Di Jawa Timur Ketika Pak Said Memberikan Contoh Jawa Timur Yang Periode Sebelum Gubernur Sekarang Yang Kemudian Diambil Keputusan Bisa Lebih Tinggi Pak Said Iqbal Karena Begini Mas Indah Kecenderungan Pengusaha Itu Ini Kecenderungan Kecenderungan Buru Adalah Harus Mendapatkan Upah Yang Seoptimal Mungkin Itu Masih-masih Ideal Ini Sudah Kecenderungan Kalau Tadi Bang Said Omong Begitu Karena Bang Said Tahu Bahwa Pengusaha Maunya Upah Minimal Nah Pengusaha Juga Tahu Buru Mintanya Upah Optimal Nah Ini Diskusi Duduk Sehingga Kemudian Adil Ideal Buat Semua Baik Baik Oke Pak Edy Sebagai penutup Juga Mungkin Pak Edy Catatan Yang Yang Paling Penting Dari Apa Namanya Ya Apa Dinamika Yang muncul Setelah Surat Edaran Dari Kemanakar Ini Seperti Apa Karena Ada Beberapa Hal Soal Mengikat Tidak Mengikat Tapi Mengikat Gubernur Tapi Menjadi Acuan Bagi Gubernur Nanti Keputusannya Memang Ada Di Dewan Pengupahan Nasional Di Masing-masing Kepala Daerah Kalau UMP Ya Gubernur Maka UMK Ya Di Bupati Maupun Wali Kota Begitu Pak Edy Silahkan Pak Edy Sekaligus Penutup Kita Kalau Memang Seperti yang Dikatakan Pak Iqbal Dan juga Tadi Pak Mekki Bahwa Keputusan Pada akhirnya Di Kepala Daerah Kemudian Sudah Ada Jurisprudensi Bahwa Daerah Bisa Menetapkan Lebih Tinggi Angka Kenaikan Upah Minum Provinsi Lebih Tinggi Lebih Edaranya Jadi Kalau Surat Edaranya Itu Tidak Naik Tapi Kalau Turun Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Pernah Ada Itu Jadi Kalau Misalkan Ada Provinsi Yang Mau Naikin Lebih Juri Jurisprudensi Berarti Gak Apa Jadi Pak Iqbal Jangan Ini Dulu Gak Usah Permasalahkan Dulu Edaranya Wong Dari Kemarin Sebenarnya Begitu Tapi Minta Ada Klausul Yang Masuk Tadi Sebelumnya Gak Ada Klausul Gak Apa Berarti Gak Apa Jadi Pak Melki Tadi Kan Gitu Gak 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 Keputusan Di Tangan Kepala Daerah Ya Udah Kita Ikuti Aja Itu Berarti Gak Masalah Surat Edaran Ini Asal Tidak Turun Di Atas Itu Seperti Yang Sudah Sudah Kalau Saya Gampangnya Gitu Aja Kalau Mau Benar Juga Ya Pak Ini Ruang Dialog Itu Pasti Harus Itu Kalau Menurut saya 100% Mendukung Ruang Dialog Nah Tetapi Surat Klausul Tadi Gak Perlu Lagi Menurut Tadi Sebelumnya Juga Gak Ada Juga Baik Baik Bisa Lebih Tinggi Tadi Pak Said Sendiri Yang Ceritakan Ya Udah Oke Pak Said Singkat Saja Pak Said Ya Tidak Hanya Yang Lebih Tinggi Ada Usulan Misal Kalau Dalam Klausul Surat Edaran Yang Selama Ini Berjalan Bahwa Nilai Inflasi Pertemuan Ekonomika Sudah Ditentukan Kondisi Lagi Tidak Saya Ceritakan Kasus Jawa Timur Dan Maluku Saja Ada Usulan Yang Lebih Tinggi Dari Surat Edaran Ditolak Itu Jauh Lebih Banyak Kasus Dibandingkan Lebih Contoh Wahidin Halim Gubernur Banten Menerima Rekomendasi Dari Bupati Tangerang Wali Kota Tang Wali Kota Tangsel Nilainya Lebih dari 8% Waktu itu Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Oleh Wahidin Ditolak Misal Bekasi Depok Lebih Tinggi Dari 8% Ditolak Mungkin Langsung Langsung Saja Kepertanyaan Pak Said Supaya Kita Harus Akhiri Juga Pak Edi Tadi Mengatakan Kalau Memang Nanti Keputusannya Di Daerah Masing-masing Dewan Pengumpulan Nasional Di Masing-masing Maka Tidak perlu Ada Klausul Seperti Yang disampaikan Pak Said Tadi Untuk Masuk Surat Edaran Surat Edarannya Nggak Usah Diributkan Lagi Yang Jadi Soal Surat Edaran Menjadi Patokan Umum Itu Kalo Ada Satu Dua Gubernur Kalo Ada Satu Dua Gubernur Misalkan Dari Maluku Wakti Itu Daerah Terdentu Jadi Ada Faktor Penentu Lain Tapi Surat Edaran Itu Menjadi Pegangan Umum Oleh Karena Itu Surat Edaran Itu Dicabut Direvisi Ulang Bagian Mampu Tidak Kenaikan Bagian Tidak Mampu Dia Boleh Untuk Tidak Ada Sepanjang Laporan Pembukaan Keuangan Dan Yang Kami Ingin Pastikan Kami Tidak Setuju Upah Minimum 2021 Sama Dengan Upah Minimum 2020 Baik Terima kasih Atas Waktunya Bapak-bapak Narsum Ya Bang Melki Silahkan Intinya Begini Di atas Aturan Semua Yang kita Diskusikan Ini Kembali Ke Filosofi Bank Indonesia Gotong Royong Dialog Musawarat Mufakat Bersama Bagaimana Solusi Antara Pengusaha Dan Pekerjaan Di setiap Tempat Jadi aturan Itu Cuma Pengondisian Tapi Intinya Harus Ada Dialog Antara Pemberi Kerja Dan Pekerjaan Itu Intinya Karena Yang memahami Persoalan Setiap Detail unit Usaha Itu Mereka Yang ada Disitu Bukan Kita Disini Tapi Mereka Disitu Bukan Secara Umum Tapi Mindset Dasar Filosofi Perpikirnya Contoh Gini Kayak Orang Sampai Membuat Daripada Kita PHK Kita Kurangi Jam Kerja Dan Buat Sif-sifan Biar Semuanya Selamat Walaupun Kita Akan Berkurang Nanti Kita Siapkan Kita Maju Lagi Itu Dialog Itu Yang Rata-rata Terjadi Di hampir Semua Perusahaan Sekarang Seperti itu Biar Semua Selamat Kalau Enggak Selamat Semua Gulung Tiker Semua Di atas Peraturan Mas Indah Itu Peraturan Enggak Berlaku Yang penting Kita Bikin Kebijakan Nokal Dialog Beyond Rules Oke Terima kasih Sekarang lagi Pak Bang Mel Ya itulah Diskusi Crosscheck Di akhir Pekan Kali ini Terima kasih Masih Terus Menonton Crosscheck Medcom Dot ID Saksikan Terus Crosscheck Setiap Hari Minggu Jam 10 Pagi Sampai Jumpa Sampai